Pemirsa mulai Rabu kemarin, KAI Komuter juga menghapus marka jaga jarak di dalam gerbong kereta api. Kapasitas penumpang juga ditingkatkan menjadi 60 persen. Pemirsa beginilah situasi terkini dari pembelakuan aturan terbaru dari KAI Komuter. Saat ini KAI Komuter diperbolehkan untuk menaikkan kapasitas dari 45 persen menjadi 60 persen. Dengan dinaikannya kapasitas dari penumpang tersebut saat ini dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi marka pembatas di tempat duduk para penumpang. Namun dengan tidak diberlakukannya adanya marka duduk dari para penumpang ini, penumpang diharapkan untuk disiplin untuk mematuhi marka yakni adalah marka untuk berdiri seperti ini. Marka berdiri masih diberlakukan dan aturan tambahan untuk tidak menelepon dan juga mengobrol di dalam kereta masih diberlakukan. Namun saat ini anak-anak atau balita sudah diperbolehkan untuk menggunakan KAI Komuter dengan pendampingan orang tua yang telah divaksin dan dibuktingkan dengan sken barcode peduli lindungi. Adanya pembatasan tersebut diharapkan para penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama jam operasional yakni dari 4 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Batak. Dari Jakarta, Diri Rotaviani, Yulia Lorena, AINews, Melaporkan.